Sekarang semuanya, kali ini kita coba mempelajari bagaimana melakukan atau menggunakan pipi pasta spesial pada mikros eksel. Sering kita dalam bekerja sehari-hari dengan menggunakan eksel, sering kita itu melakukan pipi pasta data. Misalnya, kita melakukan pipi pasta data itu dari berikutnya baris menjadi kolom atau dari kolom menjadi baris. Jadi, sering itu kita lakukan di dalam bekerja sehari-hari. Oleh karena itu, saya cuma menjelaskan atau mencoba mempraktikkan bagaimana cara melakukan pipi spesial pada mikros eksel. Pertama-tama, kita dulu membuka mikros ekselnya. Jadi, seperti ini, kita pasang spesial pada eksel. Jadi, misalnya kita punya data itu mulai dari satu sampai sepuluh. Jadi, untuk data seperti ini, kita bentuk sertikal atau dalam bentuk kolom atau dalam bentuk baris lurus. Bagaimana supaya data ini misalnya kita berubah dalam bentuk dari baris menjadi kolom atau dari bentuk vertikal menjadi berjontal atau lurus. Bagaimana caranya? Pertama adalah kita dulu semua data yang mau kita copy, baru kita klik tanat, kita klik copy. Selanjutnya, baru kita cari di mana kita letakkan kita letakkan data tersebut untuk kita copy di tempat tertentu di mana. Kita pilih saya di sini. Selanjutnya, kita klik ke kanan, baru kita pilih fase spesial, baru kita pilih di sini. Banyak yang di sini jenis fase spesial pada mikros eksel. Tapi ini kita pilih bentuk yang T atau transposin. Jadi, transposin di sini adalah merubah bentuk baris menjadi bentuk kolom atau sebaliknya bentuk baris menjadi bentuk kolom. Jadi, data yang berbentuk baris tadi berbentuk kolom atau berbentuk vertikal menjadi berjontal. Atau sebaliknya, kita copy lagi ini, kita berbentuk baris, maka bisa-bisah, kita copy, paste, dan kita paste spesial. Jadi, seperti ini cara copy spesial pada mikros eksel ya. Sangat gampang sekali, Anda tinggal copy, paste, spesial, baru pilih transposin. Sekianlah tutorial, secara kita pilih salah satu untuk fungsi populasi sekitar pada mikros eksel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih.